Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam Mata Pelajaran Ilmu Pelajaran Astrumi. Pada saat ini saya akan membahas tentang cara menghitung saat matahari terbit, tengah hari, atau berembang atas, dan saat terbenam. Pendahuluan, bagi seorang pelawat, maka untuk mengetahui saat berembang atas, saat terbit, terbenam, dan berembang atas matahari sangatlah penting, karena mempunyai impan empat sebagai berikut. Itu untuk mengetahui saat kapan dapat dilakukan penilikan benda angkasa, benda astronomi, bintang, planet, dan bulan. Sebab penilikan hanya dapat dilakukan pada saat, sesaat sebelum matahari terbit, dan sesaat setelah matahari terbenam, atau saat pajar, atau saat senja, menjelang senja. Itu pada saat cakrawala masih kelihatan jelas, dan benda angkasa sudah mulai terlihat. Yang kedua, penentuan posisi saat matahari berembang atas, atau non-position, masih diwajibkan bagi perwira kapal yang berlayar di antarbenua, atau antarsamudera, atau ocean queen vessel, untuk mengisi di buku haruan kapal, atau logbook. Kemudian, sebagai umat Islam, penentuan saat terbit, tengah hari, dan terbenam matahari, ada hubungannya dengan sholat lima waktu. Kita ketahui bahwa matahari menjelang terbit, ini adalah waktu pajar mengingseng, yaitu sejak subuh sampai suruh. Setelah suruh, maka matahari akan terbit. Pada waktu ini, merupakan sholat subuh, dan waktu ini juga dapat ditentukan posisi dengan benda angkasa tadi, bintang, planet, bulat. Kemudian, waktu malam hari ini, bintang kelihatan jelas, bulan kelihatan jelas, planet kelihatan jelas, tetapi, cakrawala sudah tidak terlihat. jelas atau lebih maju dari keadaan. Jadi, tinggi ukurnya akan selalah terlalu tinggi, terlalu banyak. Kemudian, ini waktu suruh, waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat apapun. Jadi, ini tidak boleh melakukan sholat, kemudian sampai waktu duha. Waktu duha, matahari sepenggalah. Kemudian, setelah itu, bisa dilakukan sholat duha sampai menjelang istiwa. Sebelum istiwa, itu adalah waktu duha. Kemudian, waktu istiwa adalah tepat matahari berkulminasi atas. atau kata umumnya mengatakan matahari tepat di atas kepala, walaupun tidak selalu tepat menurut lintang dan munculnya. Kemudian, setelah matahari condrong ke barat beberapa derajat, pokoknya sudah teranjang ke barat, maka bapak dilakukan sholat duhur sampai waktu asar. Waktu asar adalah jika bayangan benda sama tingginya dengan bendanya. Jadi, kalau orang serat 150 cm, maka karena sinar matahari tinggi ukur bayangannya sama dengan tinggi badannya, jadi sama dengan 150 cm. Kemudian, surat asar dilakukan sampai saat terbenam matahari sampai terbenam menyerang masih matahari di atas cakrawala, kemudian per saat kurup saat waktu matahari masuk itu diharamkan untuk melakukan sholat apapun juga. jadi, ini waktu kurup. Kemudian, setelah itu beberapa saat, kemudian, beberapa detik, kemudian, bisa dilakukan sholat mahrib sampai senja. Senja dilakukan sampai hilang cahaya kuning di barat. Kemudian, ini malam lagi. Kemudian, seterusnya. Kemudian, yang harus dipersiapkan untuk menghitung saat matahari terbit, berembang atas, dan terbenam adalah satu smartboard atau jam android atau jam di GPS. Jadi, jam yang tidak memiliki kesalahan atau perbedaan dengan di GMT. jadi tidak ada duduk, lalu langkah. Hanya perbedaan di dalam tolok saja. Kemudian, posisi di mana merupakan tempat di mana waktu itu akan ditentukan. Kemudian, menggunakan almanak nutika yang tahun berjalan, ya ini mengenai hari atau tanggal bulan. kemudian kita contoh. Diketahui bahwa kita posisinya di komplek voltaik AUB yaitu 6 derajat 17,6 menit selatan, 106 derajat 50,1 menit timur. Diminta saat matahari terbit, tengah hari, dan terbenam pada tanggal 10 November. Jawab, maka kita menghitung saat matahari terbit. Caranya sebagai berikut bukualah buku almanak nutika halaman 219 yang berisi tanggal 9, 10, dan 11. kemudian hari Rebu, Kemis, dan Jumat. Kita lihat hari Rebu, Kemis, dan Jumat. Tanggal 9, 10, dan 11. Kemudian kita lihat di waktu matahari terbit. Di sini kita berbesar. Jadi, lintik 0 derajat, ini 0 derajat, dan ini kita buka, yaitu di lintang, dan di 0 derajat, dan 10 derajat. kita lihat di lintang 0, dan 10 derajat selatan. Kemudian kita lihat waktu senja, secara notika, dan secara sipil, secara umum, yaitu kemudian secara saat matahari terbit. Baik, kita berjelas untuk berikutnya. Kemudian diperoleh, ini tadi kita bukaan, jadi di lintang ini, ini tadi yang kita perjelas. Kemudian yang ini keterangannya adalah sini adalah latitude atau lintang 0 derajat sampai 10 derajat, toilet, itu secara notika atau sepacar, kemudian notik atau notis secara notis, kemudian sipil secara umum atau pada umumnya. Kemudian sunrise saat matahari terbit. ubahlah tabel buatlah tabel sebagai berikut seandainah pacar dan terbit matahari pada lintang 6 derajat 17,6 menit selatan. yang diperoleh di dalam almana notika yaitu di lintang 0 derajat dan 10 derajat selatan, maka perlu diinterpolasi. Kemudian kita lihat itu hasil lihat di almana notika. Ini 0 dan 10 derajat. kemudian saat pacar jam 4 5 4 ini di 0 secara notika dan 40 ini perlu diinterpolasi karena yang dicari di 6 maka kita interpolasi sebagai berikut ini 4 5 4 dari sini kemudian dikurangi karena semakin kecil kebawah maka dikurangi kali dalam kurung 6 derajat 17 koma 6 menit selatan dikurangi 0 kemudian dibagi 10 derajat dikurangi 0 10 derajat kurangi 0 tutup kurung kali 4 5 4 dikurangi 4 40 sama dengan hasil hitungan menjadi 4 45 kemudian kita masukkan ke dalam notice disini kita masukkan menitnya kemudian jamnya kemudian tanggalnya setelah itu kita lihat di sipil secara sipil maka kita peroleh sebagai berikut jadi ini 5 19 yang di 0 yang di 10 5 0 6 jadi semakin kecil maka rumusnya minus sama dengan yang di atasnya perkaliannya aja yang beda karena ini 5 19 dikurangi 5 6 menit maka ketemu jam 5 11 kemudian kita masukkan ke dalam sipil sini masukkan menitnya kemudian jamnya kemudian masukkan tanggalnya setelah itu kita tarik di sunrise sunrise sama yang diketahui adalah 5 40 dan 5 24 semakin kecil juga jadi minus juga maka rumusnya sama perkalian yang beda karena 5 40 kurangi 5 28 maka diperoleh pukul 5 32 kemudian kita masukkan ke sini ya dari menitnya jamnya kemudian tanggalnya baik setelah itu kita kita lanjutkan ubahlah bujur menjadi waktu atau bujur timur dalam waktu kita ubah sama dengan 106 derajat 51 50,1 menit timur dibagi 15 menit ketemu 7 jam 7 menit 20 detik kita bulatkan menjadi 7 jam 7 menit kemudian kita masukkan ke dalam tabel kita masukkan ke dalam tabel kemudian untuk mencari GMT jati adalah waktu di 6 derajat 17,6 menit selatan dikurangi bujur timur dalam waktu dikurangi karena di bujur timur untuk mencari GMT jati adalah dikurangi kemudian dikurangi hasilnya kita kurangi dulu di notice notice dulu minitnya kemudian jamnya karena tidak bisa 4 dikurangi 7 tidak bisa maka pinjam 1 hari atau 24 jadi 28 kurangi 7 sama dengan 1 sehingga tanggalnya menjadi tanggal 10 kemudian demikian juga yang untuk secara sipil dan secara sunrise kemudian tanggalnya masing-masing kita tulis sama sehingga 10 karena dikurangi 1 tadi dipinjam 1 maka ketemu tanggalnya menjadi tanggal 9 karena kurang 1 hari setelah itu kita masukkan delta tolog delta tolog WIB adalah 7 jam ditambahkan 7 jam untuk mencari saat di WIB adalah GMT sejati ditambah delta tolog WIB 7 jadi kita masukkan 7 jam kemudian kita mencari saat pacar dan saat terpit dengan menambahkan antara GMT sejati dengan delta tolog ya kita tambah 35 21 tambah 7 ketemu 28 berarti maksimal 4 berarti tinggal 4 1 1 tambah 9 maka tanggalnya menjadi tanggal 10 kemudian yang jipil demikian juga kemudian ketemu adalah pukul tanggal tanggal 10 jam 5 04 saat sipil kemudian saat sunrise adalah 05 25 tanggal 10 jadi kita sudah memperoleh saat pacar secara notice pada pukul 04 38 dan saat sipil secara sipil 5 4 menit jam 5 lewat 4 menit kemudian sunrise jam 5 lewat 25 menit pada tanggal 10 November 2022 pada posisi 6 derajat 17,6 menit selatan 106 derajat 50,1 menit timur di komplek Poltec AUB akan terbit terjadi pada seperti pada tabel di bawah ini kemudian terbit pacar secara notice pada pukul 4 38 pada pukul 4 38 kemudian pada saat ini dapat dilakukan sholat subuh sampai dengan saat terbit masahari yaitu di 4 di 5 25 jadi dari jam 4 3 8 sampai 0 5 25 sebelum matahari terbit ini masih dapat dilakukan sholat subuh kemudian terbit baca secara notice secara sipil yaitu pada pukul 0 5 0 4 kemudian matahari akan terbit pada pukul 5 25 jadi ini yang akan terjadi baik kita lanjutkan untuk menghitung saat matahari berembang atas atau saat matahari di puncak atau di kulminasi atas tinggi ukur paling tinggi pada saat hari itu kemudian kita buka almanak notika seperti tadi di alaman 2 19 kemudian kita lihat di alaman bawah sini ada tulisan merpas kita perjelas tulisan tersebut kemudian ini merpas yaitu tanggal 9 10 10 dan 11 kita cari di tanggal 10 ya kemudian kita buat daftar sebagai berikut yaitu di kemudian kita lihat di merpas tanggal 10 merpas kemudian tanggal 10 kita tarik garis dari bawah ke sampai 10 dan dari 10 sampai di bawah merpas maka diperoleh angka 11 44 kemudian masukkan ke dalam tabel tanggal 10 bulan 11 merpas nya adalah pukul 11 44 kemudian bujur dalam timur dan waktu kita tadi sudah punyai 7 jam 7 menit 20 detik kemudian kita bisa masukkan secara dibulatkan jadi 7 jam 7 menit saja atau bisa ditulis lengkap 7 jam 7 menit 20 detik kita tulis lengkap kemudian mencari GMT sejati GMT sejati rumusnya adalah merpas di tanggal 10 bulan 11 tersebut dikurangi dengan bujur timur dalam waktu karena timur jadi harus dikurangkan kemudian kita peroleh hasilnya adalah jam 4 36 6 40 kemudian masukkan nilta tolog WIB yaitu 7 kemudian carilah saat bernembang atas dengan menambahkan GMT sejati ditambah nilta tolog maka diperoleh saat matahari bernembang atas adalah 11 36 40 atau dapat dibulatkan 11 36 jadi kita saat matahari bernembang atas adalah pukul 11 36 40 jadi ini pada saat matahari tinggi ukur paling tinggi pada saat itu pada hari itu pada tanggal itu kemudian ini ada saat istiwa saat diharamkan untuk melakukan sholat apapun terjadi hanya beberapa menit atau bahkan cuma beberapa detik di suatu tempat tapi ada yang sampai 10 menit istiwanya puncaknya tapi ada yang hanya berlangsung beberapa detik kemudian matahari sudah condong kebarat jadi biasanya antara 5 keumumnya antara 5 sampai 10 menit kemudian salat luhur dapat dilakukan setelah beberapa menit jadi 5 sampai 10 menit tapi ada yang beberapa menit jadi dapat dilakukan di pukul 11 41 tapi untuk menjaga bahwa jika terjadi kesalahan maka ditambah 10 menit jadi jam 11 51 jadi pada hari ini tanggal 10 11 maka selat luhurnya jam 11 50 yang menghitung gitu atau tapi dalam perhitungan ini dapat dilakukan di 11 41 21 demikian untuk setengah hari kemudian kita yang ketiga menghitung saat matahari terbenam sama dengan tadi kita lihat di almanak nutika halaman yang sama dan kita lihat di halaman sama ini adalah saat terbenam atau sunset kemudian kita berjelas gambarnya yaitu di lintang 0 dan 10 selatan sama seperti tadi baik kemudian buatlah tabel sebagai berikut ya tabelnya sama tadi waktu seperti waktu menghitung saat terbit sama karena didaptar ini sunset lebih dulu kalau di terbenam yang terbenam ada ditulis sunset lebih dulu kebaru saat senjanya karena urutannya gitu terbenam terus senja setelah itu kita carilah senja dan saat matahari terbenam pada lintang 6 derajat 17,6 selatan dan bujur 106 derajat 50,1 timur yang diketahui ada di lintang 6 derajat 0 derajat dan 10 derajat selatan maka perlu diinterpolasi interpolasi sunset dulu jam 17 47 ke 18 berarti semakin bawah semakin besar jadi kita hitung seperti ini jadi sini plus karena ini bawahnya ini lebih besar daripada atasnya jadi ketemu adalah pukul 17.55 kemudian kita masukkan ke dalam tabel 55 menit jamnya kemudian masukkan tanggalnya setelah itu kita lihat di sipil sipil juga semakin ke bawah semakin besar semakin kelintangnya besar maka waktunya semakin besar maka rumusnya ditambah ketemu jam 18 18 17 kemudian kita masukkan ke dalam tabel ini masukkan ke dalam tabel dari menitnya jamnya kemudian tanggalnya setelah itu kita cari di notic sama di notic juga semakin ke bawah semakin lintangnya besar maka waktunya semakin malam jadi 18 34 dan 18 48 jadi rumusnya sama kemudian diperoleh 18 43 kita masukkan kemudian masukkan menitnya jamnya kemudian tanggalnya kemudian kita cari di bujur timur dalam waktu tadi kita pernah menghitung 7 jam 7 menit 20 detik bapak dibulatkan menjadi 7 jam 7 menit kemudian kita masukkan 7 jam 7 menit ke dalam BTDW tanpa menulis detiknya jika detiknya lebih dari 30 detik maka dibulatkan jadi 1 menit karena ini kurang 20 maka dibulatkan dihilangkan kita masukkan BTDW ke dalam tabel setelah itu maka carilah GMT dengan mengurangkan sunset dan toilet dengan BTDW kita tahu di timur berarti dikurangkan kemudian kita ketemu mencari GMT sejati GMT sejati kemudian kurangi 55 kurang 7 48 kemudian 17 kurang 7 ketemu 10 dan jam tanggalnya tanggalnya tetap demikian juga yang waktu sipil kemudian waktu sipil sehingga ketemu jam 11 lewat 10 menit tanggalnya tetap 10 kemudian di notice jam nya 11 36 dan tanggalnya 10 kemudian kita masukkan bucur timur dalam waktu kita masukkan salah maaf kita masukkan delta tolog WIB delta tolog WIB plus 7 karena WIB lebih cepat daripada GMT jadi untuk mencari saat matahari terbenam pacar secara sipil dan secara notice dengan mengurangkan GMT sejati dengan menambahkan GMT sejati dengan delta tolog ini kita tambahkan maka diperoleh pukul 17 48 tanggal 10 itu saat matahari terbenam jam 17 48 kemudian saat senja yaitu pukul 18 lewat 10 tanggalnya sama 10 bulan 11 kemudian saat notik pacar senja saat senja dimotis adalah pukul 18 36 tanggalnya sama jadi itu yang kita peroleh saat matahari tempenam saat senja secara sipil dan secara notis jadi saat matahari terbenam adalah pukul 17 48 kemudian saat senja secara umum adalah 18 lewat 10 dan senja secara notis adalah pukul 18 38 jadi sholat mahrib dapat dilakukan setelah pukul 17 48 beberapa detik kemudian karena matahari akan segera tenggelam tidak sampai 30 detik setelah matahari tenggelam maka sudah dapat dilakukan sholat mahrib jadi saat sholat mahrib jadi tidak ada sholat sunah sebelum sholat mahrib jadi sholat taytul mahrib masih dilakukan jadi dilakukan tapi sebelum matahari pas kalau sudah suruk tidak boleh jadi kalau datangnya sebelum suruk berarti bisa melakukan taytul mahrib tapi kalau pas pertempatan dengan suruk tidak di kenalkan untuk sholat taytul matita atau sholat sunah yang lain jadi demikian yang dapat kita hitung pada saat ini semoga bermanfaat salam warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.